Assalamualaikum Crafter Jumpa lagi dengan saya Irma Jadi di videoku kali ini adalah Tentang cara penyelesaian akhir mencahitas Oke, jangan lupa like Comment dan subscribe ya Yuk langsung kita mulai Nah Crafters, kemarin kan kita sudah menyulam ya Bagi yang ingin lihat cara menyulamnya Bisa lihat di link deskripsi Di sana sudah saya sertakan linknya Oke, sekarang kita mulai ya Jadi lembaran bagian bahan utama kain jeans ini Kita samakan bagian depan dan belakangnya Kita masukkan dulu tali tasnya Lalu kita tata Hingga bagian depan dan belakang tas Ini benar-benar sama ya Kemudian setelah itu kita beri jarum bentuk Tepat pada tanda pola Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai diberi jarum bentuk seperti ini Sekarang kita gunting bagian ujung alastas ya Ini sudah saya beri jarum bentuk jadi jangan sampai salah potong Oke, teman-teman perhatikan cara mengguntingnya Jadi Crafters, ujung alastas ini sudah saya beri pola ya Jadi teman-teman guntingnya sudah sesuai dengan tanda pola yang sudah ada Nah, kalau sudah selesai digunting bagian ujung alastas Sekarang kita jahit ya Bagian sisi-sisi tas dan bagian alastas Jangan lupa sebelum dan setelah menjahit Kita matikan jahitan dulu Agar hasilnya nanti tidak lepas dari jahitannya Oke, satu sisi sudah selesai dijahit Sekarang bagian alastas kita jahit dulu ya Nah, ini salah satu sisi yang terakhir Sekarang kita selesaikan dulu Jangan lupa matikan sebelum dan setelah menjahit Setelah dijahit sisi-sisi dan bagian alastas kita Alasnya sekarang kita jahit ujung tas ya Dengan cara buka dulu kampuh sambungannya Nah, setelah dibuka kemudian kita pertemukan sambungan jahitan Kalau sudah kita beri jarum bentul sesuai batas pola Setelah itu kita jahit ya Setelah itu kita jahit ya Setelah kita jahit ya Nah ini adalah hasil setelah dijahit Lakukan cara yang sama untuk bagian ujung yang lainnya ya Oke ujung-ujung tas bagian bawah sudah selesai dijahit Sekarang kita satukan antara ujung alas bahan utama dengan furingnya Bagian ujung alas tas furing sudah saya jahit duluan ya Dan masih saya sisakan lubang jahitan Nah sekarang kita satukan kampuh ujung alas tas furing dengan bahan utama Jangan sampai salah posisi ya Jadi perhatikan baik-baik caranya Kalau sudah bertemu seperti ini Sekarang kita beri jarum bentul Kemudian kita jahit kampuhnya Dan jangan sampai salah menjahit bagian jahitan awal atau jahitan utama Lakukan cara yang sama untuk sisi yang lainnya ya Oke sekarang waktunya menjahit Sekarang kita jahit area yang ada jarum bentulnya ini Jadi bagian itu adalah bagian kampuhnya Kita jangan sampai salah menjahit pada bagian jahitan awal atau jahitan utama tadi Oke crafters ini sudah selesai saya jahit ya Kampuhnya perhatikan Nah seperti ini hasilnya Jahitan utamanya masih nampak bagus Dan yang terjahit Hanya bagian kampuhnya saja Sekarang kita kerjakan dengan cara yang sama pada bagian ujung yang lain Setelah kita jahit Ujung-ujungnya seperti ini Nah ini namanya mengunci alas tas ya Kalau sudah seperti ini kita balik dulu Nah setelah kita balik seperti ini Sekarang kita rapikan Ujung-ujungnya Setelah itu kita tutup bagian lubang alas tas Kita beri jarum bentul dulu Setelah itu kita jahit ya Oke crafters Sekarang kita jahit dulu bagian alas tas Jangan lupa matikan jahitan sebelum dan setelah menjahit Nah sekarang sudah selesai Menjahit alas tasnya Sudah tertutup rapi seperti ini Setelah ini kita balik kembali ke arah yang baik Oke kita balik dulu Nah setelah dibalik sekarang kita rapikan ujung-ujung tasnya Gimana crafters? Mudah bukan jahitnya? Buat teman-teman yang gak punya mesin jahit Jangan putus asa ya Jadi jahitnya bisa menggunakan tusuk tikam jejak Oke sampai sini Terima kasih sudah menonton video saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah